Intro Kitchen Talk Before I Marry Season 2 Episode 2 ini membahas tentang tujuan pernikahan seperti apa yang sebaiknya kita miliki tujuan-tujuan yang saya bagikan tentu gak mutlak benar dan untuk mau ngikutin atau enggaknya pun tergantung dari keputusan masing-masing namun seperti biasa saya hanya ambil beberapa contoh yang secara umum bisa dipraktekan dan semoga juga nih bisa jadi pembuka jalan inspirasi untuk kalian yang masih bingung tentang tujuan pernikahan itu seperti apa sebelumnya saya akan bahas lagi sedikit tentang perbedaan niat dan tujuan meskipun sebenarnya mirip dan kadang juga bisa sama ya dari beberapa sumber yang saya baca nih niat itu intinya adalah sesuatu yang kita kehendaki sementara tujuan itu lebih kepada apa yang ingin kita capai misalnya nih niat saya nikah untuk ibadah terus tujuan saya nikah untuk mendapatkan keturunan yang berguna dalam menyebarkan ajaran agama saya misalnya itu atau juga nih misalnya niat saya menikah karena saya sudah siap fisik, mental, dan finansial terus tujuan saya menikah adalah untuk membahagiakan pasangan itu misalnya contohnya ya jadi niat bisa juga nih dikatakan sebagai tujuan umum sementara tujuan itu sendiri lebih kepada hal-hal yang sifatnya lebih spesifik lagi nah tujuan itu lebih terperinci dari si niatnya dan biasanya tujuan nikah itu gak cuma satu bisa dua, tiga, atau beberapa saya akan bahas ada lima tujuan pernikahan yang bisa dijadikan contoh nih untuk tujuan pernikahan kalian mulai yang pertama tujuan seseorang ingin menikah itu biasanya adalah untuk punya keturunan saya pernah bahas ya kalau menikah itu bukan semata-mata punya keturunan aja tapi satu-satunya jalan untuk punya keturunan yang sah adalah ya dengan menikah namun seperti yang pernah saya bahas juga di season 1 episode 3 nih tentang kesiapan anak punya keturunan tuh sebaiknya difokuskan pada sesuatu yang baik misalnya seperti contoh tadi yaitu punya keturunan sebagai penerus dalam menyebarkan agama gitu atau misalnya sebagai penerus usaha atau juga untuk menyebarkan kebaikan bisa juga punya keturunan untuk menjadikan anak kita sebagai pemimpin yang hebat nantinya nah itu contoh-contohnya kenapa harus ada embel-embelnya nih si punya keturunan ini gitu supaya pada saat punya anak kita punya motivasi untuk ngasih segala hal yang terbaik dan kita juga bisa fokus sama tujuan pernikahan kita kan terus misalnya gimana nanti kalau udah dewasa tujuan hidup anak tuh berbeda sama tujuan awal kita tentang punya keturunan ini ya gak masalah selama tujuan anak kita baik yang penting adalah kita sudah ngasih yang terbaik ngasih bekal terbaik untuk mereka agar bisa menempuh perjalanan hidup dengan segala konsekuensinya jangan sampai orang tua memaksakan kehendak kepada anaknya hanya karena ada rasa memiliki yang berlebihan kan kita juga sebagai anak kadang gak mau ya mengikuti apa yang orang tua inginkan kalau gak sesuai dengan minat kita kan gitu karena ya anak adalah individu yang memiliki pemikirannya masing-masing yang juga punya keinginan dan kebutuhan tersendiri jadi ketika ada perbedaan tujuan kita dengan tujuan anak kita tinggal menyesuaikan diri lah gitu dengan tujuan kehidupan si anak nanti kita tinggal bimbing kita dukung mereka hal-hal yang positif kita dukung segala keputusan anak nanti kita harus dukung dan bimbing gitu kan jadi gak masalah untuk contoh tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hati ada tipe-tipe orang yang sering galau nih merindukan kedatangan jodohnya ya kan mereka rindu bisa gandengan tangan sama pasangan tiap hari bisa saling bagi cerita suka maupun duka gitu kan nah tipe-tipe orang yang galau seperti ini tentu perlu mewujudkannya dengan jalan pernikahan karena dengan nikah akan ada ikatan yang jelas ada hal-hal yang dilindungi negara gitu kan beda sama pacaran pasangan kita bisa datang dan pergi kapan aja tapi dalam pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ikatannya lebih kuat karena kan nyangkut keluarga besar juga gitu kan jadi seseorang gak bisa tuh seenaknya datang dan pergi sesuka hati maka setelah nikah mereka yang tipe-tipe orang galau ini gak akan lagi nih nanya-nanya tentang jodohnya kan minimal hatinya udah tenang dengan keberadaan seseorang yang sudah dia miliki gitu kan tipsnya untuk mendapatkan ketenangan hati ini yaitu cari pasangan yang memang bisa membuat hati kita tenang kalau misalnya nih dari sebelum nikah aja pikiran kita udah dibikin pusing gitu sama sifatnya atau sama perbuatannya gitu kan ya lebih baik pisah aja lepasin lah orang-orang yang gak cocok dengan kita tuh secepat mungkin supaya apa? supaya kita ketemu yang cocoknya ya lebih cepat juga gitu kan terutama kalau udah nyangkut prinsip hidup dan syarat-syarat krusial lainnya kalau gak cocok yaudah cut aja gitu itu akan mempersingkat pertemuan kita dengan yang gak cocok dan akan makin mempercepat kita ketemu sama yang cocok kan gitu jangan buang-buang waktu lah gitu dengan hal-hal yang rumit karena itu bener-bener nyetak waktu loh gitu bagi sebagian orang nih kehidupan ini udah terlalu rumit jadi kalau misalnya mencintai seseorang aja udah kerasa rumitnya itu udah tanda sebenarnya kalau dia bukanlah orangnya berbekal nih pengalaman dari nasihat teman-teman yang udah nikah katanya kalau dia nih orangnya tiba-tiba akan terasa mudah aja gitu dalam segala hal kayak misalnya pertemuan sama si dia ini tiba-tiba aja lancar semuanya gak ada hambatan terus misalnya juga gak ada masalah yang besar selama saling kenal gitu terus semua orang mendukung keluarga mendukung teman-teman mendukung terus tiba-tiba Rezeki mengalir gitu untuk persiapan pernikahan dan lain-lain gitu ini tuh jadi bukti nyata loh ya dari pengalaman-pengalaman mereka bahwa tujuan nikah untuk demi mendapatkan ketenangan hati itu bisa dipenuhi dengan tanda-tanda itu dengan segalanya mudah segalanya lancar gitu kan nah baru kita bisa yakin kalau dia itu orangnya untuk contoh tujuan pernikahan yang ketiga yaitu menjalani kehidupan bersama orang yang kita cintai pernah denger ya kalau cinta gak harus memiliki menurut saya ini gak berlaku untuk mereka yang benar-benar mencintai seseorang saya pribadi kalau memang kita ya harus dimiliki sama kayak kita suka sama barang di toko gitu kan kita pengennya beli ya jadi rasanya gak masuk akal kalau cinta gak harus memiliki gitu kalau gak bisa memiliki ya untuk apa mempertahankan cinta itu ya kan lah sendiri nantinya lebih baik cinta ya diperjuangkan dong sampai dapet gitu kalau gagal ya coba lagi terus gagal coba lagi gagal coba lagi gitu nanti kegagalan akan jadi hal biasa yang gak perlu kita pusingin lagi nih temukanlah cinta yang membuat kita bahagia dan saat itulah menikah akan jadi sebuah hadiah yang sempurna pernikahan itu juga sebaiknya dilandasi rasa cinta ya bukan cuma kebutuhan biologi semata gitu cinta bisa jadi landasan yang kokoh dalam mengarungi rumah tangga cinta gak bisa dipaksain cinta juga gak bisa direncanain jadi kalau ada pendapat nih bilang nanti setelah nikah juga cinta kok gitu menurut saya itu kayak judi ya kita spekulasi terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi dan dari beberapa pengalaman orang nih yang saya tahu gak ada satu orang pun yang bilang ya yang mereka yang nikah tanpa cinta tuh di dalam pernikahannya atau di tengah jalan pernikahannya berubah jadi cinta kebanyakan enggak mereka bertahan dalam pernikahan biasanya hanya karena emang udah nikah dan gak mungkin cerai gitu aja terus atau karena memang sudah punya anak nah sedih rasanya gitu kalau udah kayak gini kita punya pilihan kok gitu menikah dengan orang yang kita cintai bahkan dalam agama islam pun dianjurkan untuk nikah dengan orang yang kita cintai ya cintanya gak perlu dalam-dalam banget lah gitu minimal kita punya rasa ketertarikan deh gitu sama pasangan kita jangan sampai kita mengorbankan masa depan dengan buru-buru nikah cuma karena takut gak akan ada lagi orang yang mau nikahin kita gitu atau karena ngerasa udah tua gitu pikirin deh semuanya dengan matang saya saya yakin kok di luar sana pasti ada seseorang yang cinta sama kita seutuhnya tinggal kita gak tahu cuman kita gak tahu kapan waktunya gitu jadi biarlah itu jadi misteri yang gak perlu dipertanyakan kelak dia bakal datang kok di waktu yang tepat tugas kita tuh cuma persiapin diri sebaik mungkin supaya pas ketemu nanti kita dalam keadaan yang paling baik gitu kan terus nih contoh tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk menunjukkan komitmen yang serius di zaman sekarang udah banyak ya janji-janji palsu tuh bertebaran udah nunggu lama taunya gak balik udah nunggu lama tau-tau ngilang udah nunggu lama taunya nikah sama orang lain menurut saya itu gak masuk akal ya rasanya kalau cinta harus nunggu terlalu lama cinta itu harus ditunjukkan dengan wujud nyata berupa komitmen yaitu pernikahan bukan komitmen dengan janji nanti 1-2 tahun lagi nikah gak perlulah kalau udah komitmen dari contoh nyata pengakuan teman-teman pria saya nih mereka yang laki-laki mereka akan intens melakukan pendekatan dan langsung pada tujuan akhirnya yaitu pernikahan cinta kalau bentuknya cuma omongan doang itu perlu dipertanyakan kalau laki-laki banyak bertele-tele nih kita sebagai perempuan sebaiknya kasih ultimatum deh kalau dia gak bisa memenuhi apa yang dia ucapkan mendingan tinggalin itu udah tanda banget kalau dia gak serius sama omongannya karena laki-laki yang serius tau betul apa yang dia inginkan kalau memang udah ngerasa cocok nih sama perempuan pilihannya laki-laki justru cenderung lebih terburu-buru untuk ngiket si perempuan supaya gak jatuh ke tangan yang lain jadi kalau masih ngomong nunggu ini itu dulu nanti dulu ya mungkin itu artinya dia gak serius mungkin juga dia artinya sedang milih nih satu diantara perempuan yang lain gitu emangnya kita mau jadi banserap kita mau jadi pilihan terakhir kita mau jadi pilihan cadangan aduh gak usah deh kita mending cari laki-laki yang memang milih kita dari pertama yaudah kita gitu banyak kan juga cerita laki-laki yang tiba-tiba ditikung atau disalip lah sama mereka yang udah siap kenapa terjadi kayak gini ya karena memang yang akan maju lebih dulu pasti mereka yang siap maka dari itu wahai para lelaki kalau kalian belum siap lebih baik mundur dulu siapkan amunisi fisik mental finansial terutama ya baru setelah itu maju perempuan itu kan anak yang selalu dijaga ketat ya sama kedua orang tuanya dimanapun jadi jangan deh kalian main-main dengan perasaan yang ngomong ini itu janji ini itu bayangin aja kalau anak kalian diperlakukan yang sama cuma dikasih janji sama janji aja terus karena janji yang sebenarnya itu adalah janji suci dalam pernikahan itu baru wujud komitmen yang paling nyata contoh tujuan penikahan yang kelima adalah membangun keluarga bahagia di sekeliling kita nih pasti ada seseorang yang hidup dalam keluarga yang kurang harmonis misalnya antara ayah dan ibu maupun anak-anaknya gak deket satu sama lain atau mereka yang merupakan anak-anak dari orang tua yang bercerai biasanya karena latar belakang inilah mereka ingin menikah dengan tujuan agar bisa menciptakan keluarga bahagia versi mereka sendiri ini bagus banget dibandingin dengan mereka yang ingin balas dendam ke keluarganya karena perlakuan yang tidak mereka harapkan di sebelumnya gitu kan tapi dengan balas dendam ya belum tentu juga kan hati kita tuh terpuaskan tapi dengan memilih tujuan pernikahan yang baik kayak gini yaitu membangun keluarga bahagia kita sebenarnya juga udah berusaha berdamai dengan masa lalu yang memang tidak sesuai harapan tadi gitu kita karena kita tidak bisa mengubah masa lalu kan kita cuma bisa melangkah untuk mengisi masa depan dengan hal-hal terbaik namun sebelum kita membangun keluarga bahagia sebaiknya kita sudah berada dalam tahap di mana kita bisa membahagiakan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain bisakah kita merasa bahagia cuma dengan apa yang sudah kita miliki bisa gak nih kita merasa bahagia saat ini sekarang juga bisa gak merasa bahagia nah kalau udah bisa maka jalan untuk membangun keluarga bahagia terbuka lebar saat diri kita bisa menghasilkan kebahagiaan untuk diri sendiri disitulah kita sudah siap membahagiakan orang lain kita sudah siap membagikan kepada pasangan kita dan anak-anak kita nantinya itulah 5 tujuan pernikahan yang bisa dijadikan inspirasi untuk kita terapkan bersama pasti masih banyak tujuan-tujuan mulia lain yang bisa kita ikuti sekali lagi saya tekankan bahwa tujuan pernikahan ini penting sebagai arah kemana pernikahan kita akan berlayar dan berlabuh daratan mana yang akan kita tuju ombak mana yang akan kita terjang bersama dengan suami sebagai nahkodanya dan istri serta anak-anak sebagai kru bersama kita bisa melalui segala hal bersama kita bisa mencapai tujuan jadi pilihlah seseorang yang punya tujuan sama dengan kita pilihlah dengan seksama dengan teliti dan jangan terburu-buru komunikasikan dengan pemikiran yang terbuka supaya kita bisa sama-sama meraih tujuan pernikahan dengan sempurna catat juga dan ingat selalu tujuan pernikahan supaya gak lupa saat kehilangan arah di dalam perjalanannya nanti kembalikan semuanya pada tujuan awal supaya kita selalu berusaha untuk bisa bertahan dalam pernikahan yang sudah dipilih nanti selama gak ada kekerasan fisik maupun mental pasti ada jalan tengah yang bisa mempertahankan hubungan pernikahan kita nantinya semoga kita diberikan pasangan yang terbaik dan semoga podcast ini membuka jalan inspirasi dan juga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan terima kasih have a nice day everyone